Intro Lari sekolah minggu Tak diri ngipun kita sami Kinau ing sekolah minggu Semonggon tetungo langkung rumien Kepun kita sami Munggu Gusti Yesus Kawulo sami Bade Sinau Ing sekolah minggu Nyuwun perka Lampanganti Kangge Guru sekolah minggu Tiang sepuh kawulo Lan ugi Konco-konco kawulo Nyuwun panganti Supados Kawulo Mangertosi Sabdo Paduko Amin Sami Nampe Nono Berkahipun Gusti Sih Rahmat Lantentrem Rahayu Saking Allah Sang Romo Sang Putro Tuin Sang Roh Suci Ono Ingkowe Kabeh Tuken Sekolah minggu Gusti Berkai Halo adik-adik Apa kabar Ketemu lagi kita Dengan saya Kak Ria Dan saya Kak Wawan Apa kabarnya Kak Wawan Luar biasa Kak Ria Gimana Kak Ria Kabarnya Kabar Kak Ria Juga luar biasa Aduh Puji Tuhan Gimana adik-adik Sehat semua kan Oke Nah adik-adik Sebelum kita Mau mulai Sekolah minggu Kita mau doa Pembukaan dulu Betul Kak Ria Mari berdoa Pak Saya yang bawaan ya Oke Kak Ria yang berdoa ya Mari kita bersatu Di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberkati kami Hingga saat ini ya Tuhan Jika sebentar Tuhan Kami akan Mengikuti Sekolah Minggu Secara online ya Bapak Kira yang kau berkati Biarlah Sekolah Minggu ini Tuhan yang akan bekerja Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah kita habis ini Yang paling Yang masu awal Kita mau Bersuka Kita mau menyanyi Kita mau menyanyi Burung pipit yang kecil Dengan dipantik teman Anak-anak kita Burung pipit yang kecil Dikasih di Tuhan Terlebih Hingga Dikasih di Tuhan Nah kita sudah bersuka cita Dengan puji-pujian dari teman-teman kita Dan saat ini apa Kak Ria Kita mau dengar Firman Tuhan Oh dari siapa ya Kak Ria Nah siapa ya Kira-kira masalah Siapa ya Siapa Kak Kak Miki Oh Kak Miki Pasti teman-teman sudah pada tahu ya Iya pasti anak-anak sudah tidak sabar lagi Dengar cerita Firman Tuhan Tapi Iya Kita akan memuji-muliakan Tuhan Dengan pujian Yang akan dibawakan oleh Adik-adik kita Jangan lupa like Tak akan kubah hati Bahasa semula, hanya lapar asal kita, mungkin saja hati. Ajarilah kami, bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami, bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Tuhanus 2, ayat 1-5. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Shalom ketemu lagi dengan kami G dan Lili. Kita berdua akan bersama-sama bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami lepas masker dulu deh. Nah, adik-adik di rumah juga selalu tetap menggunakan masker ya. Kalau keluar rumah, supaya menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke? Sekarang, siapa yang sudah tadi memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Ria dan Mas Soan? Sudah berdoa bersama? Masih tak bersemangat ya? Nah, kita akan bersama mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan Ibu Maria di sebuah kota yang bernama Kota Kana. Teman-teman, ayo tetap semangat ya. Ya tuh, Lili selalu kasih semangat untuk teman-teman. Oke? Mari kita dengarkan ceritanya. Yuk! Yesus dan Ibu Maria pergi ke Kota Kana. Mereka pergi ke Kota Kana untuk menghadiri pernikahan dari kerabat dari Ibu Maria. Di Kota Kana, para tamu undangan sudah memenuhi ruangan dari acara itu. Dan ketika Tuhan Yesus dan Ibu Maria tiba di sana, para tamu undangan sedang menikmati makanan dan minuman yang sedang disediakan oleh Tuhan rumah dari mempelai pasangan yang menikah. Dan Tuhan Yesus dan Ibu Maria juga ikut untuk menikmati hidangan yang sudah disajikan. Ada makanan, minuman, buah-buahan, dan juga ada anggur. Kenapa orang di waktu itu senang untuk meminum anggur adik-adik? Karena cuaca di waktu itu sangat dingin. Jadi, dengan meminum anggur, mereka dapat menghangatkan kembali tubuh mereka. Dan kemudian, Ibu Maria dan juga Tuhan Yesus masuk dan ikut menikmati sukacita dalam acara pernikahan itu. Ibu Maria melihat Tuhan rumah dari pemilik acara itu sedang bersedih. Ketika Ibu Maria mengetahui bahwa yang menyebabkan Tuhan rumah itu bersedih karena mereka kehabisan anggur. Padahal di waktu itu banyak sekali tamu undangan yang masih ingin menikmati anggur yang disajikan. Kemudian, Ibu Maria pergi menghampiri anaknya dan meminta tolong supaya Tuhan Yesus menolong Tuhan rumah dari pemilik acara itu. Tapi, adik-adik dan teman-teman semuanya, Tuhan Yesus kemudian menjawab, Ibu, tapi waktuku belum tiba. Hmm, apa maksudnya ya? Dan Ibu Maria langsung pergi untuk menyampaikan pesan kepada para pelayan bahwa kalian harus menuruti setiap hal yang dikatakan oleh anakku. Tuhan Yesus kemudian meminta kepada pelayan-pelayan di acara itu untuk mengumpulkan semua tempayang tempat anggur itu untuk diisi dengan air. Tuh, ada para pelayan yang sedang sibuk mengisi tempayang dengan air. Nah, para pelayan itu bingung. Apa ini ya, tempayang itu diisi dengan air. Tembayangkan tempatnya untuk menyimpan anggur. Tapi mereka tetap menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah mengisi tempayang-tempayang itu sampai penuh, Tuhan Yesus kemudian pergi mendekati tempayang-tempayang itu dan kemudian mendoakannya. Ketika selesai mendoakan tempayang-tempayang itu, Yowah, payang terjadi ya kira-kira. Tiba-tiba tempayang yang kosong itu terisi lagi dengan anggur. Tempayang yang diisi dengan air biasa itu kini menjadi berisi anggur. Wow, semua orang kemudian bersuka cita. Para tuan rumah bersuka cita, para tamu undangan bersuka cita, Ibu Maria bersuka cita, dan semua orang ikut bersuka cita. Dikadik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita mematuhi, kita taat kepada orang tua kita, kita pasti akan menemukan suka cita di dalamnya. Tuhan Yesus juga demikian. Sangat patuh kepada ibunya, dan dia melakukan apa yang diminta tolong oleh ibunya, dan semua orang yang ada di acara itu merasakan suka cita. Jadi kita belajar hari ini, kita menjadi anak yang taat kepada mama papa, menjadi anak yang taat kepada eyang kakung, eyang uti, menjadi anak yang taat kepada kakak kita, kepada saudara kita, kepada guru kita, pasti di dalam ketaatan kita, kita akan merasakan suka cita daripada Tuhan. Oke, adik-adik semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik cerita kita hari ini cukup sekian ya. Intinya kita belajar apa milih? Belajar untuk taat. Oke, kita belajar untuk taat. Kemudian, di dalam ketaatan itu, kita merasakan suka cita daripada Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Kita mau belajar seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang tetap taat kepada ibunya. Kita mau jadi anak yang taat, oke? Oke, dan juga taat menggunakan masker, mencuci tangan, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan selalu minum air putih. Oke, semuanya? Oke, milih? Oke, dadah! Dadah semuanya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton